Intro Hai 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 Mr. Lover Welcome back to my channel Hmm ada yang menarik lagi nih untuk dibahas Sejak akhir bulan Februari 2022 lalu Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan bala tentaranya ke Ukraina Dari beberapa arah Beberapa jam sebelum invasi tersebut Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengumumkan perluncuran serangan secara besar-besaran Walau negara yang kita kenal sekarang ini baru lahir pada 1991 lalu Ukraina sudah sejak lama terkenal dengan pemandangannya yang indah dan beragam Budaya dan tradisi yang terperlihara dengan baik Wanita cantik dan bencana nuklir yang sangat mengerikan Negara yang berada di Eropa Timur ini mempunyai beberapa fakta yang jarang diketahui oleh Mr. Lover Ukraina berbatasan langsung dengan Rusia di Timur dan di Timur Laut Belarus di Barat Laut Polandia dan Slovakia di Barat Hongaria, Rumania dan Moldova di Barat Daya Laut Hitam di Selatan dan Laut Azov di Tenggara Nah untuk Mr. Lover yang penasaran dengan fakta unik dan menarik negara Ukraina Yuk Mr. Lover mari kita sama-sama simak ulasan selengkapnya yang diambil dari berbagai sumber 1. Dihuni sejak 32.000 tahun sebelum masehi Diketahui bahwa area modern Ukraina sudah dihuni sejak 32.000 sebelum masehi Pada zaman pertengahan wilayah ini adalah pusat terpenting untuk kebudayaan Slavia Timur Dengan Ruskiv yang kuat membentuk alas jati diri bangsa Ukraina Lalu usai pecah pada abad ke-13 wilayah ini diperlombakan Dikuasai dan dipecah-pecah oleh beberapa kuasa Mulai dari Lithuania, Polandia, Kesultanan Usmania, Austria, Hongaria dan Rusia Sebuah Republik Kazaki hadir dan makmur pada abad ke-17 dan ke-18 Tetapi wilayah ini terbagi menjadi Polandia dan Imperium Rusia yang sepenuhnya menjadi milik Rusia Setelah itu periode kemerdekaan yang singkat terjadi pada abad ke-20 Pertama menjelang akhir Perang Dunia pertama Dan kedua adalah di masa Perang Dunia kedua Akan tetapi dua periode ini berujung pada takluk dan menyatukan wilayah Ukraina ke dalam Republik Soviet Dua memiliki sungai terpanjang ke-4 di Eropa Ukraina mempunyai sungai terpanjang ke-4 di Eropa yang bernama Sungai Dnieper Sungai ini melintasi Ukraina dan Belarus dari Valdai Hills Sungai Dnieper ini melintasi ketiga negara tersebut sampai ke Laut Hitam Panjang sungai ini mencapai 2285 km yang mana 485 km melintasi Rusia 595 melintasi Rusia dan 1095 melintasi Ukraina Sumber sungai terpanjang ini adalah rawa-rawa bukit Valdai yang berada di Rusia Tengah Dengan ketinggian 220 meter Sepanjang 115 km sungai ini menjadi batas negara Belarusia dan Ukraina Sungai ini dihubungkan dengan sungai Bach oleh terusan Dnieperbach Selain itu sungai ini sangat penting untuk transportasi ekonomi Ukraina 3. Negara terbesar di Eropa Bila tidak termasuk Rusia yang berada di Asia dan Eropa Ukraina merupakan negara terbesar dalam hal luas yang ada di Eropa Luas total negara yang tengah diserangi ini adalah 603,55 km persegi Sementara itu Mr. Lover Ukraina merupakan negara terbesar dalam hal luas di Eropa Tapi tidak besar dalam hal populasi Dengan mempunyai populasi sekitar 43 juta orang Itu lebih kecil dari Perancis dan Jerman 4. Mempunyai tujuh situs warisan dunia Ukraina merupakan rumah untuk tujuh situs yang dilindungi oleh daftar warisan dunia UNESCO Tempat ini juga adalah salah satu tempat terbaik di Ukraina yang wajib dikunjungi Situs tersebut terdiri atas katedral Saint-Sophie Kiv dan pusat bersejarah Liv Gereja kayu unik di Karpetians dan Hutan Beach yang mengelilinginya Selain itu masih banyak tempat terlindung yang menakjubkan yang harus dikunjungi selama liburan di Ukraina 5. Memiliki banyak kota hantu Bencana Chernobyl adalah bencana nuklir yang paling mematikan sepanjang masa terjadi di Ukraina Situs yang mana bencana ini terjadi dan sekitarnya berada di utara Ukraina Dan merupakan bagian dari zona pengecualian Chernobyl Yang didirikan oleh Uni Soviet Segera usai kecelakaan yang terjadi pada tahun 1986 Di dalam zona ini ada beberapa kota yang ditinggalkan Terutama kota Pripyat Yang menarik minat seluruh dunia Bila tur di area ini termasuk pembangkit listrik masih tersedia dengan resiko yang ditanggung oleh para pelancong Termasuk bangkit listrik masih tersedia dengan resiko yang ditanggung oleh para pelancong 6. Stasiun Metro terdalam di dunia Stasiun Metro terdalam di dunia yaitu stasiun Arsenalna Yang berada di jalur Switosinsko Brovaska yang berada di Kiev Ibu kota Ukraina Status kereta yang berada di bawah tanah ini dibuka sejak 6 November 1960 Sebagai bagian dari tahap pertama Metro Kiev Yang dibangun dan dirancang pada masa pemerintahan Uni Soviet Stasiun Metro terdalam di dunia ini berada di kedalaman 105,5 meter Atau setara 346 kaki Well Mr. Lover 7. Pesawat terberat yang pernah ada Pesawat An-225 merupakan pesawat terberat yang pernah dibuat dengan berat lepas landas Maksimal 710 ton Hal ini memegang rekor untuk total muatan udara di 559.580 pounds Dan muatan barang tunggal yang diangkut di 418.830 pounds Antonov An-225 Mbya dibuat di Kiev Ukraina ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet Ini juga mempunyai lebar sayap terpanjang dari seluruh pesawat fungsional 8. Kedai Kopi Tertua di Eropa Ukraina dan Australia sama-sama mengklaim sebagai pihak yang pertama kali membuat kedai kopi di Eropa Beberapa pihak meyakini bahwa Yuri Kulzivsky Seorang palawan perang Ukraina menjeduh secangkir kopi pertama di Wina Austria tahun 1680-an Hingga sekarang budaya kopi Ukraina yang intens terlihat jelas di Lief Sebuah kota di abad pertengahan yang kini sudah menjadi rumah untuk ratusan kedai kopi Selanjutnya produsen biji bunga matahari terbesar Ukraina memiliki bahan luas yang didedikasikan untuk perkebunan bunga matahari Diperkirakan luas total lahan pertanian bunga matahari Ukraina dapat mencakup seluruh wilayah Slovenia Yang seluas 2271 km persegi Well buat Mr. Lover sekian dulu fakta unik dan menarik yang bisa Mr. Saputro bahas Dan nantikan fakta-fakta unik dan menarik untuk selanjutnya So thank you for watching bye bye Sub indo by broth3rmax